Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bersama ide kreatif channel oke kali ini saya mau berbagi tips cara menyambung paralon tanpa harus membeli lem paralon lagi apa saja yang harus kita persiapkan bahan-bahannya disini saya siapkan ada wadah dan disini ada minyak minyak pertalit kita tuangkan disini nah secukupnya saja nah jika kalian mau menyambung paralon misalnya kehabisan lem paralon atau di toko tidak ada boleh pakai cara seperti ini kemudian disini saya siapkan ada busa kemudian kita soal-soal saja yang kecil-kecil masukkan seperti ini secukupnya saja dan lem ini ternyata sangat ampuh sekali sangat lengket sekali dan fungsi lain daripada kebus ini atau lem ini bisa juga untuk menambal apa namanya itu asbest bocor ya nah seperti ini dan untuk bisa menambal asbest bocor juga bisa untuk menyambung paralon seperti ini sebagai lemnya dan caranya sangat mudah sekali kita lebur saja pakai minyak seperti ini kita aduk-aduk dulu setelah seperti ini diusahakan apa namanya ini minyaknya kita tuangkan lagi kita tuangkan lagi ke wadahnya seperti ini dan ini jangan buru-buru langsung untuk buat ngelim ya kita tunggu dulu untuk berapa menit jangan langsung untuk buat ngelim kita aduk-aduk dulu ya nah kita tunggu dulu nah lanjut setelah sudah beberapa menit kita biarkan saja seperti ini nah ini sudah kelihatan lengket sekali kemudian kita ambil paralonnya yang mau kita apa namanya kita lem caranya seperti ini yang kotor-kotor kita nah kita oleskan saja seperti ini sangat mudah sekali dan sangat kencang sekali hasilnya nanti nah setelah seperti ini kita masukkan nah sampai ke dalam ya nah seperti ini kemudian kemudian satunya lagi kita kasih lem lagi caranya mudah sekali kita oleskan saja jadi setelah membuat lemnya jangan buru-buru langsung dipakai ya kita biarkan dulu beberapa menit ya supaya menjadi lem nah setelah seperti ini juga kita oleskan seperti ini kemudian kita pasang lagi kita masukkan dan satunya lagi kita kasih lagi kita oleskan seperti ini kita oleskan seperti ini kita masukkan kalau seperti ini kalau seperti ini masih belepotan ya kita bersihkan caranya kita tuangkan lagi kita bersihkan pakai minyak ya kalau yang ada yang belepotan-belepotan seperti ini supaya kelihatan bersih oke sekarang pengelimannya sudah selesai dan ini sangat kuat sekali sangat kencang sekali nah ini walaupun ini belum kering pun sudah kencang sekali dan rapat sekali kita dekatkan dulu nah hasilnya seperti ini sangat kuat sekali dan sangat kencang sekali oke sampai sini dulu silahkan coba di tempat kalian masing-masing jika mau ngelim paralon atau menyambung paralon kehabisan nah pakai cara seperti ini pokoknya mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba